Ya, pemirsa selain kasus penistahan agama, Gubernur Nonaktif Basuki Cahyapurnama juga tengah disasar dalam kasus dugaan korupsi alih lahan RS Sumberwaras. Meskipun KPK menyebut belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, namun temuan BPK jelas menyatakan potensi kerugian negara. Karena itu KPK dituntut mau melakukan gelar perkara secara terbuka untuk menuntaskan kasus ini. Penyelesaian kasus alih lahan RS Sumberwaras dinilai tidak transparan. Pasalnya, meski badan pemeriksa keuangan BPK sudah menyatakan potensi kerugian negara, KPK seolah enggan menuntaskan kasus itu. Kita menyebutnya kerugian negara. Sampai dengan saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. KPK boleh saja berpendapat demikian. Namun faktanya, anggota DPRD DKI Jakarta bahkan menyebut modus persekongkolan dalam alih lahan RS Sumberwaras. Eksekutif kan mendesak terus. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Istilahnya itu barter tadi belas mangka. UPS Skinner Printer itu 800 miliar. Sebagian tanah RS Sumberwaras itu adalah 800 miliar. Kalau KPK menemukan dua rat bukti yang cukup, kami tidak usah disuruh-suruh, kami akan naikkan menjadi tingkat penyidikan. Urus saja itu temuan BPK. Ini sudah ada kerugian negara. Kalau sudah ada kerugian negara itu sudah satu unsur masuk, satu unsur lagi. Tanya ahli, ini salah apa enggak. Kalau ahli bilang saja dua alat bukti, ya sudah tersangka. Itulah sebabnya banyak pihak berharap agar KPK meniru polisi yang melakukan terobosan hukum. Ini Bapak Kapolri ingin mewujudkan bahwa kita transparan sejak awal. Karena tidak ada kewajiban di dalam UHAP untuk melakukan gelar perkara terbuka. KPK adalah lembaga super body yang diharapkan dapat menjadi model penegakan hukum di tanah air. Namun, untuk kebaikan, KPK seharusnya tidak sungkan meniru polisi untuk membuktikan bahwa tidak ada lagi dusta di antara kita. Biar enggak ada sakwasangka. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media